Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami tim mompar mampir eksplor akan mengajak sederhana untuk melihat keindahan Gunung pekat Sukoharjo Gunung pekat ini berada di desa Karangasem Kecamatan bulu Kabupaten Sukoharjo objek wisata alam ini menawarkan keindahan panorama sunrise atau matahari terbit yang begitu membukau gunung ini berjala sekitar 13,5 km dari pusat Kabupaten Sukoharjo Gunung pekat ini adalah sebuah perbukitan batu andesit yang terletak tidak jauh dari Gunung Sepikul di gunung ini pun juga tak hanya menawarkan keindahan tetapi juga menawarkan wisata kuliner simak terus perjalanan kami di kanal YouTube memparmampir eksplor Perjalanan kami mulai dari Busun Tabak Boyo, Kulurang Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo Nah, saat kami mengunjungi Gunung pekat ini memang kondisinya setelah turun hujan ya teman-teman Nah, ini kita coba memasuki Bukuh Majang, Desa Tiaran Di sisi kanan dan kiri kita ini nampak suasana rumah-rumah Jawa yang masih asli ya teman-teman Nah, ini kita memasuki Desa Karangasem Di depan ini nampak kondisi persawan yang masih asli ya teman-teman Dari informasi yang terdapat, memang ada mitos di Gunung pekat ini ya teman-teman Mitosnya adalah ketika pengantin baru itu tidak boleh singgah atau lewat di Gunung pekat ini Mitosnya gunung ini sering menjadi saksi, putusnya cinta Dan kejadian ini memang tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja teman-teman Melainkan memang banyak sekali kasusnya Nah, penempatan ini kita belok kiri Masuki Gapuro ini Yaitu Gapuro Gunung pekat Untuk masuk ke Gunung pekat ini dikenakan tarif Seribu rupiah untuk satu orang pengunjung dan Rp. 2.000 untuk satu motor Untuk kondisi jalan sendiri bisa diakses menggunakan motor Mobil maupun sepeda ya teman-teman Untuk perjalanan masuk ke Gunung pekat ini memang seperti ini ya teman-teman Masih asri dan banyak ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang ya teman-teman Di Gunung pekat ini juga masih terdapat banyak sekali spesies kera Yang dapat kita temui ketika melintas masuk ke Gunung ini Kami selalu mengimbau kepada teman-teman yang ingin berkunjung ke Gunung ini Untuk selalu menjaga kondisi kendaraan Dan selalu berhati-hati ketika berada di tanjakan seperti ini Selain motoran seperti kami ini Jika kita ke Gunung pekat mengundangkan sepeda Kayaknya asik juga teman-teman Nah, ini kita belok lanan Nah, disini kita membayar tarif masuk dulu teman-teman Yaitu Rp1.000 untuk kartis masuknya Dan Rp2.000 untuk parkir sepeda motor Kondisi di Gunung pekat ini cukup terawat ya teman-teman Dipenuhi banyak gas ebu Yang bisa digunakan untuk bersantai Nah, kita akan coba untuk naik ke atas ini Nah, seperti ini kondisi warung di atas Gunung pekat Dan disini juga disediakan kolam renang Kita akan coba menerbangkan pesawat drone Untuk melihat gunung ini dari atas Kondisi gunung ini sendiri masih asri ya teman-teman Fasilitas wisata di Gunung pekat ini Antara lain area parkir, toilet, warung, spot selfie, kolam, dan juga beberapa gas ebu Disarankan bagi sedulur yang ingin berkunjung ke gunung ini Pada saat pagi hari atau sunrise Karena memang gunung ini Bagusnya dilihat ketika sunrise Nah, para pengunjung akan disambut Area warung-warung, spot selfie, dan beberapa gas ebu Menurut kami sendiri Kondisi di Gunung pekat ini masih terbilang cukup terawat Kondisinya memang tidak cerah ya teman-teman Karena kami mengunjungi gunung ini setelah hujan Bisa sedulur lihat di belakang gunung ini masih terdapat hutan yang sangat rimbun Jarak untuk menuju puncak memang tidaklah terlalu jauh Seperti umumnya pendakian ke sebuah gunung Karena itu gunung pekat bulu ini lebih cocok disebut bukit Jika merujuk kepada ketinggiannya Terlepas dari mitas yang berkembang di gunung pekat ini Tempat wisata ini memang bagus untuk dijadikan sebagai wisata keluarga Wah, sekedar nongkrong-nongkrong disini Sambil minum kopi kayak asik juga ya teman-teman Kita akan coba lihat sebelah selatan dari gunung ini Di sebelah selatan ini juga terdapat beberapa spot selfie Dari atas bukit ini kita bisa melihat Irigasi dan persawahan di desa Karangasem, kecematan bulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh